itu menyatakan yang namanya syirik adalah bapak moyangnya dosa sampai-sampai seorang ulama besar Imam Samsuddin Adhabi dalam kitabnya Al-Kabair dosa-dosa besar yang jumlahnya sekitar 70an itu nomor pertama syirik nomor pertama Al-Kabair ini adalah dosa yang paling besar adalah syirik nomor pertama seandainya mereka melakukan penyegutuan terhadap Allah niscaya kata Allah subhanahu wa ta'ala terhapuslah semua amal yang mereka kerjakan kata Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu melakukan kesidikan di mata Allah subhanahu wa ta'ala maka semua amal yang ia usahakan terhapus sia-sia lago Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inalhamdulillahi nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi ankusina wa min syayi'ati amalina mayyadillahu falamudhilalah wa mayyudlilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallahu wa ta'ala syarikalah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya wa la rasulah ba'tah Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ahli ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ahli muhammad kama barat ta'ala ibrahim wa ala ahli ibrahim innaka hamidun majid qala allahu ta'ala ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azawajala ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum amalakum wa yakfilakum dunubakum wa miti ilha wa rasuluhu faqad faza fawzan azimah wa qala ya ayuhal nasuttakurappakumul ladhih qalaqakum minafsin wahidah wa qalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wa taqullaha ladhita sa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum rakiba fa innal astakal hadithi kitabullah wa khairal hadiyu haddayu muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa syaral umuri muhtadatuhuha wa qula muhtadatin bid'ah wa qula bid'atin dolalah wa qula dolatin finnar amma ba'da faya'ibatallahu sikum wa iya ya bitakwallahu faqadu fa'azal mutakun pada ibu-ibu bapak-bapak yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pengurus ataupun anggota mu'alaf center baik yang di Jogja ataupun di luar Jogja dan juga para mas mbak mu'alaf ya mari kita senantiasa banyak-banyak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari ini Allah memberikan begitu besarnya peluang untuk senantiasa banyak beramal di mata Allah salat dan salam semoga tetaplah tersurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah mu'alaf center sudah begitu maksimal hingga banyak saudara-saudara yang tertolong akidahnya yang tadinya mau murtad gak jadi murtad yang tadinya non kembali ke jalurnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kembali untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai that satu-satunya yang benar untuk disembah bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala mic-nya kayaknya agak sedikit kadang bunyi kadang tidaknya yun ngaputan kalau saya itu matur itu nganu agak menyala berapi seperti badannya makanya yun ngaputan makanya melalui berpek nganu gebo rada ditutup sekedek kalau naik matur ini seru banget bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang baik ini sebenarnya kalau tadi mulainya jam sepuluh itu mungkin untuk satu setengah jam karena ini setengah sebelas ya ya tak emang sejam kajian kita gak lama cuma satu jam bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengedihkan makatan bapak ibu bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah potongan ayat ini bahasa terjemahan saya alangkah medenine jikalau engkau mengetahui orang-orang dhalemfi gomarotil mauti dalam keadaan menahan rasa sakit yang amat sangat dahsyat yang amat sangat mengerikan ketika badai pejah ketika mau mati wal malaikatubasitu aidihim dan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata akhriju angfusakum keluarkan nyawamu al-yawmah tujuzawna azabalhun kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kamu akan mendapatkan siksa yang amat sangat menghinakan bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini sedikit menjadikan sesuatu bahkan banyak tidak cuma sedikit agar kita itu hati-hati dalam berkehidupan akan sedikit kita bahas perihal ayat menikah bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala walau taro izi dolimuna alangkah menakutkannya jikalau engkau mengetahui orang-orang dholim fi gomarotil mauti dalam kataan menahan rasa sakit kata Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu ayat menikah kita bahas sedikit sekedih untuk tafsiripun kita tengok dimana seorang ulama besar imam ibn Kathir rahimahkumullah dalam tafsirul adim mentafsirkan perihal ayat menikah walau taro izi dolimuna alangkah menakutkannya jikalau engkau mengetahui orang-orang dholim fi gomarotil mauti dalam keadaan menahan rasa sakit yang amat sangat dahsyat bapak ibu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malekat maut untuk mengambil rohnya orang dholim maka jawaban malekat maut itu tidak lain hanyalah samina wa ta'ana tidak ada protes yang namanya malekat itu diciptakan oleh Allah untuk mentaati Allah bapak ibu maka malekat ini ketika telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil rohnya orang dholim ini khusus ayat untuk orang dholim bapak ibu maka berangkat berangkat bahwasannya malekat maut ini berangkat menuju ke tempatnya orang dholim misalnya griani cedak SMP 10 datangnya malekat maut yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil rohnya orang dholim ini Imam Nukatir menyampaikan dalam kondisi amat sangat menakutkan namun bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah tadi menyampaikan walau taro ini dholimuna alangkah menakutkannya jikalau engkau tahu jikalau engkau tahu jikalau kulau panjeningan sebagai orang yang masih hidup itu tahu maka ini amat sangat mengerikan akan tetapi bapak ibu kulau panjeningan tidak tahu bagaimana ketika malekat maut ini mendekati orang yang dholim akan diambil rohnya ini datang Ibn Imam Nukatir ketika akan datang bagaikan halilintar datang bagaikan angin topan yang sangat dasar katus beledek pak boten gadah subosito tidak punya adab sopan santun bapak ibu dia datangnya bagaikan halilintar bagaikan angin topan yang sangat dasar seperti puting beliung jawoni pun lesus sampai di rumahnya na'udhu billah thumma na'udhu billah bukan terus assalamualaikum ya monggolem enggak ketika datang pintu didobrak kulau panjeningan sebagai orang yang hidup ini tidak tahu bapak ibu didobrak kemudian mendekat Allah tadi menyampaikan maka malaikat ini memukul dengan tangannya dicengkirin gulun ini bapak ibu yang ngaputin bahasanya campur aduk yang bukan orang Jogja mungkin orang Amerika enggak bisa ini secara langsung bisa memahami apa makna ini ada enggak yang dari Amerika enggak ada insyaAllah bisa lah bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala malikat ini kemudian memukul dengan tangannya sambil berkata keluarkan nyawamu takno nyawamu kata malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil hanya orang yang di dalam ini Masya Allah na'udhu billah diasyat betul ini bapak ibu imam ibnu katir rahimahullah dalam tafsul adim menyampaikan ketika malaikat maut ini memukul dengan tangannya ke badannya orang dolim ini sambil mengatakan keluarkan nyawamu wahyu dolim bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata orang dolim ini ruhnya tidak mau keluar nyawanya tidak mau keluar jadi bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ruhnya orang dolim ini ngendikanipon imam ibnu katir tidak mau keluar ketika malaikat maut ini memukul dengan tangannya mak berk halo bu bu halo bu saya ketipun pahami bu begitu dipukul mak berk maka nanti khanipun imam ini katir ruh ini tidak mau keluar tapi justru ruh ini pindah ke kaki bu pukul lagi mak berk pindah ke padaran pukul lagi mak berk pindah ke asto pukul lagi mak berk meneh pindah ke tenggorokan menjadikan malaikat maut yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil rohnya orang dolim semakin jengkel lem 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 jenngapun dan kulawa pun izin bengok-bengok lem keluarkan nyawamu keluarkan nyawamu kata malaikat maut yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menjadikan malaikat maut yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cabut dengan paksa paksa itu seperti apa bu rgedek ini bahasa kula wano sari loh kula nonton rincang wano sari ngeriki rin api-apian leki ro'ah mas syanto nih loh wakul lomba kali mas syanto nih api-apian leki ro'ah tidak tahu sekarang suaranya ustadz yanto ini sudah seperti belarak gokrok apa masih oke gitu ya bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali begitu dicaput dengan paksa na'udzubillah tuman na'udzubillah bapak ibu orang yang meninggal dalam keadaan baik kantisai kaya mawon ngedikati pun rasul ada sekaratnya ada rasa sakitnya apalagi ini kematian dalam kedoliman Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam posisi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah tuman na'udzubillah pasti sangat dahsyat begitu dicaput paksa na'udzubillah tuman na'udzubillah raminlah bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala munggu kulopan jenengan ngatas-atas mangkesa gedipun bikak tafsiripun surah al-an'am ini ki potongan ayat ayatnya ke 93 bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit kita bahas bentuk kedoliman apa yang dalam ayat ini disampaikan oleh Allah apa makna dolim tersebut apa yang dimaksud dengan kedoliman disebut bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala koran kulopan jenengan ini sebagai sumber dari segala sumber hukum kulopan jenengan ini pembahasan masalah kedoliman sangat banyak kita nukil beberapa ayat saja Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan inna syirka la'zulmun azim sesungguhnya menyukutukan gusti Allah subhanahu wa ta'ala adalah kedoliman paling besar dosa yang paling besar dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar ini adalah syirik menawi para ulama mendika akan apa yang dimaksud dengan dosa syirik apa yang dimaksud dengan syirik syirik adalah menganggap selain gusti Allah itu sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka selain gusti Allah itu disembah-sembah mohon maaf ya mas ada patung yang apa namanya pakai gini ini ada yang pakai gini ini juga itu disembah-sembah ada kalau di Jogja banyak ya kalau di Jogja banyak Mbah Petruk yang menghuni bilangnya Mbah Rokso Gunung Merapi disembah-sembah Nyai Lorokidul disembah-sembah zamannya nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamannya para sahabat suka bagaimana patung lata uza manat upal dijadikan Tuhan mereka dijadikan ilah na'udhubillah tuma na'udhubillah jadi menganggap selain Allah sama dengan gusti Allah inilah yang dinamakan syirik patung biasanya kan kalau ada rumah gede itu ya ada patung kayak bagong meteng pitong puluh dina apa pitong tahun itu gede buangat itu pakai gembel begitu kemudian itu disajeni disembah-sembah ini suatu kesirikan di mata Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala monggo kelopan jengan betul-betul hati-hati kenapa syirik ya menjadikan sahadat seseorang batal iman seseorang batal islam seseorang batal bahkan seorang ustadz besar sejuta umat yang namanya Mas Zainuddin MZ Almarhum itu menyatakan yang namanya syirik adalah bapak moyangnya dosa sampai-sampai seorang ulama besar Imam Samsuddin Adabi dalam kitabnya Al-Kabain dosa-dosa besar yang jumlahnya sekitar 70-an itu nomor pertama syirik nomor pertama Al-Kabain ini adalah dosa yang paling besar adalah syirik nomor pertama ini Imam Samsuddin Adabi saking gede ini pun bapak ibu begitu sangat besar yang namanya dosa syirik maka hati-hati kelopan jengan jangan sampai melakukan suatu kesirikan di mata Allah subhanahu wa ta'ala misal ada hajatan mantan Yon Ngapunten ini di Karangkajian atau sekitaran saya kira sudah tidak ada lagi ada yang sesajen dulu di atas apa namanya pintu ada apem di jogangan ada wajik kletik ada di budakan ada di kolong kolong rumah ada juga di geledek jawanya itu geledek ada sekarang nom nom katus sampian tidak ngertos tidak tahu apa itu geledek kalau zaman dulu dipakai tempat wadah pari itu dikasih sesajen agar apa yang barok so jalan misalnya di perempatan jalan dikasih apa itu kembang setaman agar ketika nanti ada hajatan mantan tadi yang barok so jalan geledek jogangan di atas genteng ataupun di atas jendela di atas pintu dan lain sebagainya tidak mengganggu bilangnya alhamdulillah persembahan itu hanya untuk Allah bukan untuk yang barok so jokangan yang beroksor dunia ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang menjadikan saatat iman dan islam seseorang batal bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ini hati-hati betul apalagi mohon maaf mu'alaf senter bergerak dalam sisi akidah mutlak tadinya bukan islam kembali ke islam ini bicaranya akidah bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ramilah hati-hati betul bapak ibu kalau zaman kecil saya zaman kecil saya itu simbah-simbah saya itu wah tambah berat sekali jadi di pintu itu diganduli ada jimat bilangnya jimat barang haji dirumat itu saya sempat tanya sama simbah-simbah itu mbah niku isi ini apa mbah kok digandulkan itu niku isinya itu pokoknya jimat yang menjadikan tidak akan ada orang yang berani mencuri di rumahku tidak akan ada orang yang berani nyantet tenung teluh guna-guna sepeh pelet dan sejenisnya wae anu le tidak akan mungkin karena ini jimat ini luar biasa ya isinya apa mbah lucu wak bu niku kalau desik terus isinya aneh isinya pun apa bu upil gajah upil gajah buat jimat suatu kesirikan akbar niku bagaimana juga solo celetong napa bu celetong kebudi perebutkan untuk jimat itu merupakan itu merupakan suatu kesirikan besar yang tadi menjadikan sehatat iman dan islamnya seseorang batal bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala monggo kelopan jenengan berhati-hati dan ini adalah dosa yang sangat besar sesungguhnya menyakutukan gusti Allah dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar bahkan ketika orang ini melakukan perbuatan zina membunuh orang judi minum homer ataupun nyopet jambret garong ataupun juga dia ini korupsi kemudian dosa-dosa besar ini dijadikan satu ditimbang dan berat-beratan ditimbang dengan sirik maka sirik jauh lebih berat padahal zina selingkuh jauhnya temenan temenan ini dosa yang sangat besar dikumpulkan dengan membunuh orang berjudi minum homer dan sebagainya ketika abot-abotan dengan sirik maka sirik jauh lebih berat bukan berarti membolehkan zina pak mas mas ini mujahid mujahid dari sayyidina alim datang subhanallah bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala begitu besarnya dosa begitu dosanya dosa sampai Allah menyampaikan sesungguhnya gusti Allah tidak mengampuni dosa sirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada sirik itu barang siapa dikendakinya nyembah patung manusia patung Yesus dan Maria dalam pemahaman kita itu suatu kesirikan besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala ngatasatas sadat iman islamnya batal ibu-ibu atau mbak-mbak yang bisnis atau mas-mas juga mungkin bisnisnya agak lesu bahkan rodomin kemudian mencari penglarisan kepada dukun gunung kawi gunung kemukus patung apa penglarisan suatu kesirikan besar banyak solat kemudian memohon kepada Allah kemudian dimaksimalkan ikhtiar kita dalam usaha untuk bisnis kalau malah boleh dukun na'udzubillah teman na'udzubillah jadi na'udzubillah ketika itu kita betul-betul mengharap ngantu-antu yang namanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala kesirikan bentuk kesirikan ketah kulapan jeningan bucal kita buang sejauh-jauhnya jangan tidak cuman kita menjauhi tapi kita tinggalkan betul karena syarat mutlaknya amal adalah iman na'udzubillah hati-hati bapak ibu saya akan dipahami ibu ibu halo bu apa ini orang ada ini kalau lemas mungkin tidak sampai awal aku pun rampung kapan nikoy nunggu ibu seger terus pengajian melih berluhur sirik dosa yang paling besar tidak diampuni oleh Allah s.w.t sampai Allah s.w.t ingatkan bapak ibu surah al-maidah ayatnya 72 surah al-maidah itu surah yang kelima sesungguhnya orang yang menyakutukan sesuatu dengan Allah Allah menyampaikan sungguh Allah mengharamkan baginya surga Allah melarang pelaku sirik masuk surga Allah nyetop pelaku sirik masuk surga wah ini hati-hati betul pak bu orang berzina bukannya membolehkan ketika dia tau batana suka betul kemudian memenuhi syarat untuk diampuni dosanya diampuni bahkan Rasul itu mensolatkan orang setelah dirocam karena zinanya karena syaratnya sudah terpenuhi insyaallah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala kalau syaratnya sudah terpenuhi itu syarat yang diminta oleh Allah juga dirocam kenapa melakukan zina muson zina muson antara laki-laki yang sudah nikah dengan perempuan yang sudah nikah dia berzina maka dia zinanya zina muson jadi di pendem mawai pun dugi gulu mengkanton sirai di balangi selo watu batu sebesar kepalan tangan tidak krikil cilik-cilik mati mati-mati tapi tidak batu sebesar kepala keboblok sebesar kepala kepalan tangan lemparkan plung tok bieyit bieyit plung pluk bieyit pindu plung pingsan plung mati ini bagi zina muson bagi zina gairu muson yang belum nikah sama belum nikah dia berzina maka dia dicambuk seratus kali dan dipenjara atau diasingkan selama satu tahun agar jerah bapak ibu bapak ibu yang dimilakan Allah sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah kata Allah sungguh Allah mengharamkan janah bagi pelaku sirik pak bu menikah 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 dalam ayat ini dalam Quran ini kita pedoman hidup pedoman sumber dari segala sumber hukum kelopan jenengan insyaallah aman kelopan jenengan ketika berpegang ini diharamkan maka tempatnya bukan janah maka 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 panggain ini merokok ini pelaku sirik bapak ibu cepat banget lihat lihat kalau matur seru ditutup bapak ibu yang dimulakan Allah yang namanya surga itu subhanallah orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah sekali makan orang yang ada di surga tidak akan merasa lapar lagi tapi ketika makan tetap enak di surga dibebaskan dari penyakit bu bu tersateng pukes mas tensi ini dicek bu tersateng pukes mas cek gula darah bu tersateng kemo bu tersateng mikir yang namanya tumor ataupun kanker semuanya disehatkan oleh Allah tidak ada penderitaan di surga tidak ada penderitaan lagi tinggal menikmati jeripah yang telah kita kerjakan kita lakukan dalam mengibadai Allah di dunia maka akan mendapatkan satu kebahagiaan besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala makanya seumur saya ke atas harusnya harusnya senantiasa kalau Allah menyampaikan ya orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa memikirkan keselamatan dirinya di akhirat ini orang yang cerdas artinya kita memikirkan menggalih bagaimana di akhirat selamat otomatis kita secara totalitas melaksanakan berita-berita Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sebaliknya juga secara totalitas pula kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga apa hidup kita begitu meninggal merdeka bu halo bu merdeka artinya apa kita akan mendapatkan suatu kemenangan yang namanya menang di mata Allah itu bukan karena menang 0-1 dan 0-2 orang yang menang adalah orang yang senantiasa istiqomah memegang Quran wa sunnah sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu orang yang menang orang yang menang 0-1 mungkin orang yang bermaksiat orang yang menang 0-1 misalnya mungkin juga orang yang bermaksiat tapi kalau menang karena Quran wa sunnah maka orang itu akan dibepaskan oleh Allah dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kita harapkan Bapak Ibu Bapak Ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala sirik dosa yang paling besar tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pelakunya diharamkan masuk surga ya Allah panggainan ini pun buat ini neraka Bapak Ibu bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di neraka benjang pelaku sirik ini kok dipaksa oleh Allah sekarang kamu minta tolong kepada apa yang kamu sembah di dunia dulu padahal tidak mungkin batu bisa menolongnya patung bisa menolongnya latak uzamanat hubal tidak bisa menolongnya Bapak Ibu yang mampu menolong kita hanya Allah Ta'ala saja Bapak Ibu Bapak Ibu siap siap pun 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 patok bangkrong ini yang paling penting totalitas dalam mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha la ilaha ilaha ilallah tiada ilah yang berhak diibadai hanyalah gusti Allah tok dil saja ini makna la ilaha ilallah Bapak Ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala begitu besarnya dosa sirik tidak diampuninya yang namanya dosa sirik pelakunya masuk neraka Bu Pak Mas juga Mbak Mbak yang namanya neraka itu Ya Allah Ujung ujung neraka neraka itu ditali dengan 70 ribu tali satu talinya ditarik oleh 70 ribu malaikat takut neraka itu jebelok utawi meledak Bapak Ibu panasnya api neraka menikon 70 kali lipat panasnya api yang paling panas di dunia ini panasnya api neraka sampai-sampai ketika Allah mau memasukkan api ke dalam neraka neraka ini ku tersih nyanu tersih kosong dari nonton api ini pun belum ada apinya kemudian dunia orang-orang kafir orang-orang yang ingkar kepada Allah orang-orang yang tidak mau tunduk tidak mau patuh tidak mau taat tidak mau menghambakan diri kepada Allah subhanawattal mendapatkan adab yang setimpal padahal bapak ibu yang dimulakan Allah subhanawattal ketika rasul kita nabiullah muhammad sallallahu sallam mi'rod Allah memperjalankan rasul dari masjidil aqsa menuju kusidrutul muntaha mi'rod isroknya dari masjidil haram ke masjidil aqsa ini mi'rod diperlihatkan orang tinggi besar tinggi besar ini yang terganggu malah saya ini ternyata yang mengganggu ini terima kasih ustad bapak ibu yang dimulakan Allah subhanawattal ketika mi'rod diperlihatkan orang yang tinggi besar orang ini pabuk menjadikan rasul heran ya Allah orangnya kaya ngono kedudu serem swanger wah medeni rupanya wah kekirisi ngeluhi kurang yang bu wah tenteng jangan saya saya medeni sampai-sampai rasul bertanya kepada malaikat jibril wah jibril wah medeni mana jibril boro-boro guyu mesem beora boro-boro tertawa mesemen boten, senyum aja tidak suangar betul ya rasul, ini adalah malekat zabaniyah malekat ini ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengadap, untuk menyiksa penghuni neraka, maka malekat ini tidak mempunyai rasa belas kasih sama sekali ma'udzubillah pabu, malekat zabaniyah yang sangat-sangat serem mencolow ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyiksa mengadap orang yang ada di neraka boten gadah raos mesake idak-idak, idak-idak nganti gepeng mencedel koyo silet, tipis boten mesake dijadikan manusia lagi misalipun ya Allah astagfirullah kulah pepajanangan menggap berlindung pada Allah dari adab neraka bapak-ibu itu neraka bahkan saya membaca dalam Al-Kabair Imam Samsutin Azabi menyampaikan jadi di neraka itu ada sebuah sungai namanya Huta sungai ini akan teraliri yang namanya air tinatul khobal air ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup di dunianya senantiasa minum-minuman keras atau loce utawi bosone dapuk ngombewe danggalak nama meleh dan sejenisnya narkoba atau minum homer maka ini ketika minum homer sampai mati belum tobat maka orang ini akan dikasih hadiah super ngumstat super istimewa yaitu air tinatul khobal disiksa oleh Allah dalam neraka sudah berhari-hari bapak-ibu pun pirang-pirang dinopokomen buatan ngombe buatan jahar bayangkan menikah kulapan jeningan laparnya normal gak disiksa lapar banget ini sudah berhari-hari kemudian air itu dialirkan oleh Allah halo bu tinatul khobal menikah airi pun sungai yang melewati sungai ini bersumber saking nopo ayo bu bersumber air ini keluar dari kemaluannya para pelacur pelacur ini jalan bu jawab bu setri jengan iri pelacar pelacur dan pelacar ini kemudian mengalir maka orang-orang yang kematiannya dia tidak tobat karena minum komer tadi langsung nyiduk mengambil bu begitu sudah didekatkan mulutnya na'udhu billah belum sempat diminum baru didekatkan ke mulutnya maka daging-daging tipinya ini pada gogrok telepuk-telepuk kena uap air tinatul khobal yang keluar dari kemaluannya para pelacur dan pelacar tadi kenapa kok berjatuhan karena dahsyatnya bisa racun yang terkandung dalam tinatul khobal kalau begitu didekatkan itu berjatuhan dagingnya bahkan bapak ibu meripati pun paningali pun matanya mencotok gogrok saking dahsyatnya air ini bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala begitu diminum maka bapak ibu kelopan jenat berhitung pada Allah dari adab yang seperti itu isi perutnya begitu air tinatul khobal masuk ke dalam perutnya maka isi perutnya keluar diledek terbure seperti jenang ataupun seperti bubur tapi orang itu tidak mati bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala begitu dahsyatnya adab Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya syirik ternyata biangkeroknya manusia masuk neraka biangkeroknya kehancuran manusia maka hati-hati hati-hati bahkan bapak ibu dosanya besar tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala penghuninya nanti di jamin masuk neraka Allah menyampaikan walau asrah laha bita'an humakan huyak malun kata Allah subhanahu wa ta'ala wawah ini surah al-an'am surah yang ke-6 ayatnya yang ke-88 seandainya mereka melakukan penyekutuan terhadap Allah niscaya kata Allah subhanahu wa ta'ala terhapuslah semua amal yang mereka kerjakan kata Allah subhanahu wa ta'ala datang bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu melakukan kesirikan di mata Allah subhanahu wa ta'ala maka semua amal yang ia usahakan terhapus sia-sia lagho gara-gara sirik gara-gara sirik dikluk-dikluk sesasin notuk letaroyan tanpa bolong leposo tanpa bolong keutamaan keutamaan berbuat baik pada bulan Ramadan dikerjakan semuanya hatam Qur'annya seperti Imam Asafi dan Imam Hanafi berapa kali ibu satu bulan Ramadan 60 kali amalnya sangat besar tapi ketika orang tersebut melakukan suatu kesirikan di mata Allah subhanahu wa ta'ala maka semua amal yang begitu sangat besar itu terhapus gara-gara sirik monggo hati-hati bapakan sirik mas-mas ini kan yang masih muda-muda itu saya lihat kok kayaknya belum punya istri itu ya ya padahal saya lihat juga sudah ini ya baliknya sudah expired itu terus kadal warso banget balik kayak nanti nikah bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala janganlah jenengan walaupun expired ini bahasa cakniki terus pados dukun mas mbak jangan pakai dukun untuk mencari apa mencari apa ya namanya sebeh pelet guna-guna ben ben tertarik cari semar mesem apa menjeb ini ini suatu kesirikan suatu kesirikan di mata Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu ya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi akan menjadikan amal seseorang menikah terhapus bapak ibu sampai-sampai Allah ta'ala menyampaikan perumpaman orang yang ber amal besar akan tetapi orang tersebut melakukan suatu kesirikan seperti gendeng bolong kata Allah ini dalam sebuah ayat kados gendeng bolong terkena sinar matahari kemudian sinar itu masuk ke dalam rumah rumahnya agak gelap maka sinar itu terlihatlah disitu tebul beleduk yang kemebul berhamburan perumpaman orang yang amalnya besar akan tetapi mereka melakukan suatu kesirikan di mata Allah subhanahu wa ta'ala amalnya hancur lebur berhamburan tadi hati-hati bapakan kesirikan ini bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi hati-hati betul bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara sedikit makna tentang kezaliman yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala saat menikah kita tinggal kita lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dolim bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kezaliman di mata Allah subhanahu wa ta'ala wah ini wanteneng alam dhonya pun sudah diadab dahsyat oleh Allah apalagi di Allah kita lihat bapak ibu orang super dolim namanya rojo veraun rojo veraun ini hidup pada masanya zaman nabiullah mu sa'alaih salam dia singkat singkat cerita ini pun kemauan Allah mengutus Musa alaih salam untuk mendakwai fir'aun masih ada 17 menit tak maksimalkan bapak ibu yang dimelakkan Allah subhanahu wa ta'ala singkat cerita ini pun nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendawakan tetapi agak gagal agak gagal akhirnya singkat ceritanya Musa pun dihoyak-hoyak dikejar-kejar sampai kepentok sebuah laut namanya laut merah imam asuyuti bapak ibu seorang ulama besar itu menyampaikan pasukannya fir'aun ini kala itu sekitar satu setengah juta satu setengah juta zaman semantan pak Indonesia pak TNI sama Polri gak ada satu setengah juta ini zamannya fir'aun pasukannya menurut imam asuyuti satu setengah juta manusia ini khusus tentara ini pun maka apa seluruh rakyat Mesir kala itu rakyatnya fir'aun ini takut luar biasa gak ada yang berani mengutik-utik kekuasaan fir'aun begitu mengutik-utik langsung dihabisi dibunuh bapak ibu yang dimilakan Allah bapak ibu yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala singkat seritani pun dikejar ya pun mentok di sungai sungai laut merah akhirnya bingung ini Nabi Musa membawa tongkat itu tidak tahu manfaatnya tongkat akan tetapi setelah itu Allah memberikan solusi yang istimewa begitu sudah paniknya jeng melajar meriko ini laut meriko pun pasukannya fir'aun pasukannya fir'aun belakang pasukannya fir'aun fir'aun pasti belakangnya Musa akhirnya Allah memberikan pertolongan Musa pukulkan lemparkan tongkatmu ke air laut pukulkan betul begitu terbuka maka Allah memintakan segera kamu untuk melewati ini beserta orang yang bersama kamu orang yang bersama kamu itu siapa orang-orang yang beriman sisa-sisa yang dibunuh oleh fir'aun karena tukang sihirnya yang jumlahnya sekitar 3000 bunuh semua ada sisa-sisa ikut Nabi Musa kenapa dibunuh karena semuanya beriman kepada Musa sebagai Rasul tahu betul tongkat yang dibawa itu bukanlah sihir Bapak Ibu berjalan terus kemudian fir'aun pun mau mengejar akan tetapi kudanya enggak mau jalan enggak mau jalan ini kudanya kuda jantannya fir'aun yang sangat tinggi besar ini enggak mau jalan kuda Mesir kuda Arab bur-bur pas punggung nyai masih lebih tinggi lebih tinggi kudanya maka Allah pun memerintahkan Malaikat Jibril Jibril selesaikan persoalan itu betul Bapak Ibu karena insting kudanya fir'aun ini tahu kalau nanti di dalam lautan itu akan terjadi bencana besar maka tidak mau mengejar Musa kemudian Nabi Malaikat Jibril turun menyerupai seekor kuda betina yang cantik untuk menggoda kuda jantannya fir'aun enggak tahu cara menggodanya pakai megal megal atau pakai jundil tidak tahu maka kuda jantannya fir'aun ikut begitu sudah sampai di dalam hilanglah jelaman Malaikat Jibril paniklah di situ wacob buah lo ini Musa sudah sampai di ujung fir'aun beserta pasukannya di tengah lautan selesai setelah sampai di ujung pukulkan lagi wai Musa tertutuplah air Bapak Ibu tertutupnya air ini dikisahkan di situ bertemunya air dengan air ini bagikan halilintar yang sangat keras sangat keras yang menjadikan hancur luluhnya tulang belulangnya pasukannya fir'aun akan tetapi fir'aun dereng mati Pak Ibu malah fir'aun itu bengok saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun tobat fir'aun akan tetapi Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT tobatnya pun botan dipuntampi tidak diterima lagi kenapa sudah sampai ditenggorokan ketika nyawa sudah sampai ditenggorokan dan matahari diterbitkan dari arah terbenamnya kata Rasul maka orang yang tadinya tidak beriman kemudian beriman tidak diterima lagi oleh Allah jadi matahari terbit dari arah terbenamnya Pak Ibu sebelum terbit itu tiga hari tiga malam begitu pagi mau muncul itu wahai ambaku matahari janganlah kamu terbit tiga kali maka apa malam tiga hari tiga malam tiga malam dijadikan satu satu malam dua belas jam pengkeh telu pun telung puluh pintar nih pun telung puluh enam jam telung puluh enam jam sampai ketika malam itu banyak yang gelisah Pak Ibu sudah sholat sudah tahajud sudah baca Quran ini masih banyak orang baik kok urung esok-esok ya bingung itu sudah makan sudah ke belakang sudah lapar lagi makan lagi belum pagi jadi begitu mereka berteriak ayo sekarang kita berlindung ke masjid-masjid kita ini malam tidak wajar keruduk 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 menuju ke masjid ada yang belum sampai tiba-tiba ma'pedungul matahari terbit dari arah terbenamnya semua orang terbelala orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam bersahatat akan tetapi ditolak oleh Allah SWT kenapa karena itu sudah ada batasnya yaitu ketika matahari terbeda dari arah terbenamnya maka iman seseorang tidak lagi diterima oleh Allah SWT bapak ibu yang jumlahkan Allah SWT begitu pas dugi tengah matahari mandek jam rolas jam rolas mandek ini setengah rolas kurang setelah itu kembali lagi ke barat dan terbenam di barat dan itu hanya terjadi sekali sekali saja setelah itu besok pagi sudah normal seperti biasa karena ini sebagai tanda tanda besar al-kiamat al-kubro dasar betul kiamat al-kubro besok undang saya lagi kita ngobrol masalah kiamat besar pun mungkin raso turuh kenapa memikirkan bagaimana dasarnya adab Allah bapak ibu yang jumlahkan Allah SWT akhirnya pun Firaun dibenamkan dengan kehinaannya dengan kedolimannya di dunia pun disiksa bapak ibu botan di pun tampil obatnya karena nopaknya wani pun pun dugi tenggorokan ya diterima oleh Allah SWT ini kesudahan orang tolim bagaimana kita lihat yang namanya namrud raja yang sangat hidup 200 tahun lebih jadi penguasa 200 tahun lebih karena memang umurnya panjang mirip Firaun tapi apa yang kita lihat Allah memberikan hukuman kepada namrud dengan hal yang sepele Allah memerintahkan sekor nyamuk wing 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 gole ising jeningi namrud begitu sudah dekat makan namrud ini dimasuki oleh nyamuk ke telinganya Pak Bu kisahnya kan terkenal masuk ke telinganya selama 3 hari 3 malam nyamuk tidak keluar dan tidak mati yang juru kuping terus ngapa nyamuk tolong dino tolong bengi perkiraan kulau perkiraan kulau Mungkin dangdutan Bu yang jelas nyamuk ini diperintahkan oleh Allah untuk memberikan siksa kepada namrud laknatullah hari yang ketiga sekarab jungklet jungklet wah surah karu-karuan tidak sempat ma'am wah jungklet jungklet makanan sudah tersedia begini tidak sempat saya juga tidak sempat saya bubar Bapak Ibu yang dimilakan Allah tidak sempat ini hari yang ketiga jaman saat ini goteng pukes mas dicutik metu wah mantun pak malah tambah lorok akhirnya hari yang ketiga namrud dimatikan oleh Allah dengan hina menggara-gara lemut nyamuk ah sepele itulah kekuasaan Allah bagaimana kita lihat seorang namanya korun anak buahnya firaun suku yang bergedu kaya raya akan tetapi pokil medit berdidil ketika diminta oleh Nabi Musa karena korun ini keponakannya Nabi Musa diminta untuk zakat 25% tidak mau akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengadab yang namanya korun bapak ibu kekayaan yang begitu melimpah ruah wah luar biasa diminta untuk nyumbang orang yang membutuhkan orang miskin orang yang luafa orang yang sangat-sangat butuh bantuannya tapi apa tidak mau memberi akhirnya Allah mendatangkan adab adab yang sangat dasar dimana seluruh karyawannya Sinten korun lari kecuali satu karyawan yang masih setia dengan korun tiba-tiba bapak ibu imam imnukatir rahim akul dalam tafsul adim itu menyampaikan tiba-tiba kakinya korun dan pegawainya yang satu tadi dimakan bumi selama tiga hari hari pertama sampai ke lutut hari kedua sampai ke pusar naik lagi naik lagi hari yang ketiga naik tanah yang kemasukan badannya korun ini bukannya terbuka tapi semakin menyempit dan menjadikan tulang belulangnya itu kerpek 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 hancur hari yang ketiga kemudian tertutuplah mulutnya hidungnya mata mendili nafas tersengal bapak ibu sebelum sebelum korun ini dimasukkan ke dalam kata imam imnukatir ke dalam perut bumi bosok kita mungkin magma itu diperlihatkan seluruh hartanya tiba-tiba ditenggelamkan rukutuk rukutuk masuk ke dalam bumi baru diikuti hari yang ketika korun dimasukkan dengan hina oleh Allah ke dalam perut bumi sampai datangnya hari kiamat imam imnukafir sampai datangnya hari kiamat ini seorang korun bagaimana seorang abrohah asobah al-hapsi seorang raja yaman sekalipun seorang gubernur dia bukan islam dia membuat sebuah GRJ kudai gereja ini gereja besar tujuannya karena hampir masa musim haji supaya pas musim haji orang-orang tidak lagi kata raja abrohah asobah al-hapsi namanya abrohah asobah al-hapsi nanti orang-orang yang naik haji tidak lagi ke mekah untuk menyembah batu yang ditumpuk-tumpuk bilangnya maka dibuatlah gereja besar supaya nanti kiblatnya umat islam pindah ke gereja orang yang mau naik haji ke gereja betul masa naik haji sudah datang gereja sudah jadi para pasukannya mengadang supaya masuk ke dalam gereja sampai habis masa haji tidak ada satupun orang yang mau masuk ke dalam gereja itu wah marah besar membawa 60 ribu pasukan 13 sekor gajah dipimpin langsung oleh abroha asobah al-hapsi menuju ke mekah sampai di suatu tempat namanya apa ya dimana tempat itu tiba-tiba gajah-gajah itu berhenti tidak mau jalan wadi masyar di suatu tempat namanya wadi masyar sudah dekat dengan kabah wadi masyar tiba-tiba berhenti dicampuk gak mau jalan dicampuk gak mau jalan sampai luka parah gajahnya gak mau jalan tetapi gajah itu ketika dibelokkan membelakangi kabah maka segera berjalan dan berlari dibelokkan lagi menghadap kabah malah deprok menderum gak mau jalan sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pasukannya berupa menuk burung bukan emprit tapi ababil yang di mulutnya ada tiga buah batu yang dibawa dari neraka kaki kanannya satu kaki kirinya satu satu burung membawa lima batu dijatuhkan di pasukannya abroha asobak lapsi kacau sampai dalam surah alfil disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang terkena lemparan batu burung ababil tidak ubahnya seperti godong di panur gripis gripis bu halo bu kalau ngomong gripis gripis yaman sebuah kota kelahirannya yang namanya sona sampai disana ya Allah belum sempat wedangan belum sempat makan snek ataupun dahar tiba-tiba Allah mengirimkan penyakit yang begitu sangat mengerikan wadahnya bekerta hebat tiba-tiba pak bu seluruh persendianya domri tili terlepas jari-jarinya pergelangannya sikunya keleknya kemudian lututnya apa itu selangkangnya jari-jari kakinya pergelangan kakinya terlepas semuanya tinggal dipusar sampai kepala tiba-tiba suara klotak-klotak ternyata terputuslah tulang-tulang lehernya menggelilinglah kepalanya tinggal di dada sampai dipusar sampai Allah menyampaikan yang terakhir kalinya bahwa badannya abruha seperti seekor anak burung tiba-tiba terbelalah terbelalah bukan terbelalah terbelalah dadanya keluarlah jantungnya matilah abruha orang dolim tadi bagaimana yang namanya abu lahab orang yang pertama dan paling banyak menyakiti diri rasul orang yang pertama-tama menhalang-halangi dawahnya nabi kita mati ini pun gengin penyakit sampai istrinya sama anaknya lari dari bapak dan suaminya ini anaknya lari dari bapaknya istrinya lari dari suaminya ini kenapa terserang penyakit yang medeni sampai ditinggal pergi tolong dino mati buatan keconangan begitu keconangan tidak ada yang berani mendekat keluarganya abu lahab tidak berani yang mendekat istrinya termasuk sampai ada yang mengisahkan untuk mencucikan badannya ataupun mayatnya abu lahab ini abu lahab ini namanya terkenal abu lahab karena wajahnya bercahaya ini cuma dilempari air Pak cara mencucikannya tidak dibungkus badannya hancur badannya hancur pada terlepas tidak bisa diangkat akhirnya cuma disorok dari jarak jauh pakai sorok kemudian digelundungkan ke tempat liang lahat yang sudah disediakan dengan disogok ini kesudahan orang dolim apalagi mendolimi Allah dan mendolimi rasulnya na'udhubillah bapak ibu Erl Saron Perdana Menteri Israel hitung tahun setruk mboten urib yang mboten mati dikatakan tidak hidup lau gak bisa beraktifitas misalnya yang kedep selama tujuh tahun tukang membantai kaum muslimin Filistin berapa puluh ribu dibunuh oleh Erl Saron pitung tahun setruk mati suwe ya Allah leloro suwe banget sekarang tepon dangwa adab Allah bapak ibu ini kesudahan orang yang dolim ini Basar Asad yang sekarang di Suriah juga bapak ibu yang dimulakan Allah ini kesudahan orang yang dolim saya tutup dengan kesudahan orang yang baik Surah Al-Fajr Bapak ibu ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila robbiki robbiatamardiyah fatahkuli fi'ibati fatahkuli jannati orang yang Surah Al-Fajr ayat 27 28 29 dan terakhir 30 ya ayat Tuhan nafsul mutmainah ini khusus yang saya engkang soleh engkang tunduk taat patuh dan mengamalkan dirinya di dunia ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kematiannya disuruh ya ayat Tuhan nafsul mutmainah wahai jiwa yang tenang irji'i ila robbiki robbiatamardiyah kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho yang plong yang senang gembira ria dan diridho oleh Allah Bapak ibu fatahkuli fi'ibati dan masuklah kamu ke dalam gulungan hamba-hambaku yaitu orang-orang sholah yang akan mewarisi surganya Allah subhanahu wa ta'ala fatahkuli jannati dan masuklah kamu ke dalam surga kata Allah siapa contohnya Nabi kita yang mati yang sedoh yang meninggal dimuliakan oleh Allah manusia paling mulia diantara orang-orang mulia lainnya siapa Nabi kita ketika malaikat mud diperintahkan oleh Allah mendekati Rasul datang dengan pelan-pelan sopan jangan sampai mengganggu mengusik beliau orang yang soleh tidak cuma beliau orang-orang yang soleh juga sama datang dengan pelan-pelan ketok pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa siapa ya pulau malaikat maut oh fatahkuli silahkan masuk ada pak nyungah punten ya Rasul mohon maaf saya mau menyampaikan sesuatu dimana nanti kalau Rasul belum berkenal saya tidak jadi melaksanakan tugas ini ya pak tugas kamu saya diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengambil ruh sampean itu saja kalau sampean berkenan ya Rasul kalau tidak kita tidak jadi oh begitu ya sudah kalau memang itu perintah Allah fatah silahkan ambil betul Bapak Ibu malaikat maut mengambil ruhnya orang yang paling mulia itu hati-hati jangan sampai menyakiti ruhnya menyakiti jasadnya diambil pelan-pelan orang yang mati dalam ridhonya Allah itu seperti mengambil benang dalam tepung kelulur 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 gampang ini orang yang sayid ke dalam ridhonya Allah orang yang mati sayid misalnya ya Allah misalnya ditembak dur belum sampai peluruhnya di badannya sudah diambil ruhnya tidak krosok subhanallah Bapak Ibu ada dua pilihan untuk kita mati dalam murkanya Allah dan sedo dalam ridhonya Allah jelas pilihan kita sedo dalam ridhonya Allah husnul khatima parah rahim bapak Ibu monggo kita saming atau satos kesang kita hati-hati betul hidup kita hidup kita hanya sangat singkat jangan sampai kulopan jenengan salah jalan lebih-lebih seumur kita ke atas konsentrasi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah kita untuk bekal kita menghadap Allah segian sekian saya ingin 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum